Oke, gue sekarang mau sharing gimana caranya menambahkan fitur clip paddle di X-State Mini kalian. Bahan-bahannya kita butuh notepad++, bisa di-download, atau bisa langsung cari di Google notepad++, nanti dia akan muncul. Oke, bisa langsung download aja, disini versi terbaru ada 8.1.2. Oke, jika sudah selesai langsung aja kita buka local disk C, kemudian program file, kemudian masuk ke Presonus Studio One 5, kemudian kita cari di device, oke, kemudian Mackey, Control, nah disini ada Mackey Control Surface ini yang kita akan edit. Sebelumnya kita copy paste dulu, untuk jaga-jaga atau untuk backup, ini gue namain backup. Oke, kemudian kita edit Mackey Control Surface, klik kanan, kemudian edit di notepad++, oke, setelah itu kita control F, kita cari Nudes. Oke, sebentar, tombol Nudes ini ya, yang gue mau ubah jadi fungsi playfader. Nah, tombol ini juga bisa, ini juga bisa, tombol-tombol ini bisa kalian ubah jadi prefader, tapi gue lebih prepare ke yang tombol Nudes ini. Oke, kita lanjut, kita klik ini, find in the current document, oke, kita ketemu, tombol Nudes button, kita cut dulu, karena kita butuh Nudes button dan Nudes LED-nya, LED-nya di bawah jadi biar sekalian, ini gue paste dulu, kemudian gue cut lagi, biar barengan ngecut-nya. Kemudian setelah itu control F lagi, kita cari flip. Oke, flip, kita find next, oke, bukan yang ini, oke, ada di line sekitar 50-an. Nah, kita taruh di sini yang tadi Nudes button-nya, kita copy paste, yang tadi udah kita cut, kita paste di sini, kemudian kita cari lagi, find next, oke, ini di sekitar 280-an, ini akan muncul flip button. Nah, flip button ini kita ubah aja menjadi Nudes button. Oke, tinggal kita ketik, Nudes, dia akan muncul sendiri, Nudes button, oke. Kemudian yang flip LED-nya juga sama, kita ubah juga, Nudes LED, oke. Oke, kita save, yes. Lalu kita save kembali. Oke, sekarang kita buka studio-an ya. Oke. Oke, gue nyusong aja ya, biar enak. Kemudian, di sini karena gue udah ada, oke ini gue paste dulu aja ya. Oke, gue tambah baru, gue buat baru lagi. Ini Mac Key, Control, kita mapping ke X-Touch Mini-nya. Oke, klik OK. Di sini gue bikin track baru, 8 track. Oke, sorry. Ini buat ngeliat mapping-annya aja. Ini masih panning ya, ini gue coba. Oke, ini masih fungsi panning ya. Panning, fungsinya masih panning, oke. Sekarang, tekan tombol Nudes-nya tadi, dulu aja fungsi jadi flip-flader, di sini juga nyala. Oke, ini flip-flader. Oke, berfungsi ya. Oke, udah sejauh ini berfungsi. Ini gue balikin lagi ke fanning, oke. Oke, sampai sini aja. Semoga sharing ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Buat video-video lainnya. Oke, bye-bye.